Oke sebelum masuk ke video ada baiknya kita mensubscribe dulu Like dan komen jika ada pertanyaan yang untuk ditanyakan Selamat menonton Oke kembali lagi dengan saya Putra Surya Setiawansa di channel Putra Surya Oke kali ini saya akan memberi tips bagaimana memindahkan bougainville liar ke dalam pot plastik atau polybag Nah ini saya akan memindahkan bougainville saya nih yang sudah lumayan besar ya Stek batang panjang Sudah yang saya ingin banyak Ininya tunasnya Saya ingin pindahkan ke dalam pot Gunanya untuk apa? Apa gunanya untuk agar lebih terperhatikan Apa saja pupuknya Biar bisa cepat besar kita pindahkan ke pot Saya lebih ke bonsai ya Bukan untuk tanaman liar lagi Jadinya saya ingin bonsai nih Oke barang atau bahan yang kita perlukan hanya air Air untuk gunanya untuk apa? Kita untuk membasahi tempat dimana bougainville ini ditanam Jadi kita ingin basahi dulu Lalu baru kita korek perlahan-lahan agar akarnya tidak putus Sehingga tidak lama stressnya untuk dipindahkan ke pot Oke pertama kita siram dulu ya Kita siram oke Nah ini tidak lepek Selanjutnya kita korek sedikit Ini untuk mencari akarnya Ini saya melakukannya di pagi hari Gunanya untuk apa? Untuk stressnya biar agar tidak lama Oke pelan-pelan saja Karena ini sudah lumayan banyak akarnya nih Bisa kita lihat tuh akarnya Tuh ini akarnya Jangan sampai putus ya akarnya Oke kita gali terus ya Bila sekiranya airnya kurang kita tambahin ya Nah oke disini airnya saya akan tambahkan Gunanya untuk apa? Untuk mencairkan tanah Agar mudah saya mengambil bougainville Nah oke disini saya berhasil mengambil bougainville Ya akarnya hanya segini Sisanya yang menempel di tanah putus ya Nah karena ini masih mudah sekali Tapi saya ingin merawatnya di pot Oke selanjutnya kita ke proses selanjutnya Oke kita sudah sampai ke proses berikutnya Yang pertama kita gunakan Polybag Nah ini ukuran 25 atau 30 bisa kita gunakan ya Nah kalau disini saya menggunakan ukur 25 Ukuran 25 Nah disini media yang saya pakai Seperti biasa Sekam Sekam kompos Tanah kompos ya Ini yang sudah basah ya Sudah jadi Nah prosesnya Seperti video-video saya sebelumnya Kita campurkan sedikit demi sedikit Nah ini apabila ada batu buang aja ya Buang aja Oke apabila sudah bersih Sekiranya saya taruh disini ya Untuk pencampurannya Nah ini kita yang kedua gunakan tanah subur Seperti biasa Oke saya percepat Untuk pencampurannya Oke semuanya sudah tercampur rata ya Nah disini saya akan menjelaskan Kenapa akarnya saya mendapatkan sedikit saja Nah itu selain tidak bisa diambil akar yang ditanah itu Karena sudah terlalu Sudah terlalu ini ya Sudah terlalu merekat Nah disini saya mengambilnya akarnya Mendapatkan akar Akar utama saja ya Jadi nanti setelah kita tanam Akan muncul akar-akar baru dan muncullah tunas-tunas baru Sehingga akan lebih banyak Nah ini satu batang nih bisa Ada tujuh bijian ya Tunasnya ada tujuh bijian Nah ini jenisnya putih nih Putih Oke putih biasa ya Kalau yang kemarin kita tanam Ini putih variegata Yang kemarin saya pindahin itu Tidak mati ya Langsung subur Dia langsung mekar-mekar bunganya Langsung banyak Disini juga jenisnya variegata Disini juga jenisnya variegata kecil ya Kecil Nah ini putih biasa nih Kayaknya batang aslinya dia nih Sudah saya pernah beritahukan di video selanjutnya Oke langsung saja Nah ini saya sudah taruh ya sedikit ya Nah ini Tanahnya sudah saya campur Tapi saya menggunakan sekamnya Atau komposnya sedikit saja Saya menggunakan tanah subur yang banyak Karena saya biasanya naruh sekamnya Yang komposnya di atas Gunanya untuk apa? Gunanya untuk Melindungi tanah si Bougainville Agar tetap suhunya Cocok untuk Bougainville Karena di daerah rumah saya Panas Nah jadinya saya naruhnya Di Atasnya saja Oke Kalau batu ini Ntar dia langsung larut ya Kena air Oke kita langsung Tentukan saja Ini ada batu putih Tidak perlu dipakai Karena tidak bisa diurai Lama pengurayanan Jadi diboong saja Oke Lanjut ya Oke untuk menghemat Waktu kita Akan percepat Proses penaruhannya ya Nah Oke disini saya sudah Mengisinya penuh ya Nah full Jika ada perbedaan Dalam penanaman dan media Yang saya ajarkan Daripada youtuber-youtuber lainnya Saya disini akan menjelaskan Disini gunanya Tanah subur ini Saya ini untuk Yang pertama ya Untuk memperkuat akar Dan memperbanyak Munculnya tunas Jadi saya apabila ini Muncul tunasnya sudah banyak Saya akan pindahkan ke pot besar Seperti yang disana Menggunakan komposnya Agak lebih banyak ya Jadinya disini Saya untuk sementara ya Jadinya Untuk memunculkan tunas itu Kita membutuhkan Tanah subur Dan kompos Nah komposnya Saya menggunakan sedikit saja Dan apabila Sudah kita taruh Nah kita tambahkan kompos Yang kita beli Di tukang tanaman Atau bisa buat Sendiri Nah lalu Ini kan tanahnya Sudah ditaruh di pot ya Nah lalu kita akan siram dulu Oke Nah Oke disini kita siram ya Sehingga mengocor ya Oke sebelumnya Saya beritahukan Bahwa polybag ini Sudah dibolongi bawahnya ya Nah Sehingga Tidak ada air yang menampung Sehingga tidak terjadi Pembusukan pada bugain fill Oke Nih Disini saya tetap menggunakan kompos Tapi yang saya bilang Saya naruhnya di atas Karena di rumah saya ini Daerahnya panas sekali Jadi sehingga Perlu Suhu yang pas Jadi saya menaruhnya Di atas Oke Nah disini nih Kita langsung tanam ya Nah Boleh kita rendam dulu Dibersihkan Tunasnya Oke Sekiranya Cukup Sekiranya Cukup Nih Akarnya ini Sedikit ya Nanti Pasti Pas ditaruh Setelah beberapa Hari kemudian Akan banyak Oke Langsung taruh ya Kita Beri lubang dulu Nah Untuk Naruh Ininya Bugain fillnya Nah Kita tidak boleh Campur ini ya Nah Beda Kompos Karena takut Panas Kalau digabungin Nah ini Karena baru Jadi saya Tunjuk disini aja Usahakan Tidak Lepas Tidak goyang Apabila Apabila Di Daerah rumah Kalian Banyak kucing Seperti saya Itu sebaiknya Diperhatikan Karena takut goyang Akan terjadi Gagal Oke Kita padatin Sudah jadi ya Satu pot Bugain fill Warna putih Oke Nah Disini Saya juga Akan menaruh Komposnya ya Nah Kita Auriin aja Nah Auriin Sekiranya Ketutup Semua Permukaannya Oke Nah Sudah rapi Nah Ini kompos Kita siram juga ya Agar melekat Dengan tanah Oke Disini Kita simpan Di tempat yang teduh ya Nih Digabung sama dia nih Kemarin dia Sudah saya pindahkan Tapi langsung Ini ya Langsung Sehat Tidak Stres Oke Nah Ini semoga Tidak stres juga Ya Apabila stres Juga tidak lama-lama ya Stresnya Agar cepat berbunga Oke Ini lumayan tinggi ya Batangnya Ini apabila sudah tumbuh Bisa sangat besar Nah Sangat besar Bisa sangat besar Nah Oke Nah Dia saya Gabung ya Dengan dia nih Kemarin juga dia Saya pindahkan Ke pot Kalau ini Saya pindahkan ke pot Polybag Nah Ini sedikit Setekan saya Nah ya Ini warna-warni ya Warna-warni Nah Ini karena Saya baru pindah Ada yang layu Ini baru Pemindahannya Tiga hari Ini karena Dari Dari sama juga Dari liar Saya pindahkan Jadi wajar saja Apabila ada yang mati Nah Banyak kan Oke Disini saya akan memberitahukan Temannya dia nih Yang awal Stekan saya yang sudah Pertama saya stek Bisa disebut Sudah jadi ya Nih Saya akan beritahu Oke Kita sampai ya Di tempat Stek Bogenville Yang sudah lama ya Apabila sudah jadi Seperti ini Ini batangnya ini Cukup pendek ya Sekitar 15 cm Saja Kalau tadi Di sana Bisa 45 cm Nah Disini Batangnya sudah Daunnya sudah Sangat tua ya Batangnya juga Mudah ini mah Batangnya Tapi Yang menjadi pertanyaan Apakah sudah berbunga Oke Disini saya akan menjawabnya Disini sudah Walaupun muda Disini sudah berbunga Oke Berbunganya mana Nih bunganya Nih Bunganya Saya mengajarkan Kalian nih Karena saya Sudah tahu Caranya Jadi Nanti Stekan yang tadi Di sana Akan jadinya Seperti ini Apabila sudah besar Nah Disini Cuman Berapa batang Punasnya Dari bawah Ada sekitar 5 Nah Ada disana Ada 6 lebih Bisa kalian bayangin Gedenya seperti apa Nanti Nanti saya akan Update Video berikutnya Nah Dan apabila Tuh Sudah Muncul Tunas-tunas baru Nah ini akan tinggi Sekali ya Kalau ini Bisa dilihat Ini muncul Tunas nih Di dekat daunnya Nanti dia akan Panjang Oke Oke Sekiranya Segitu saja Video dari saya Putra Surya Setiawansa Saya Saya Hanya Memberitahukan Bagaimana cara Men-stack Bugainville Dan merawat Bugainville Dan Apabila berhasil Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share video ini Ke teman-teman Dan Apabila ada yang Penghobi juga Boleh di-share Biasanya Ibu-ibu Dan bapak-bapak Nah Saya disini Masih muda Tapi saya hobinya Bugainville Oke Sekiranya Cukup Oke Nanti Tunggu saja Perkembangan Video selanjutnya Saya mungkin akan Mempraktekan Bagaimana cara Sisip Nah Tunggu saja ya Saya lagi mencari Bahan sisipnya Bunganya Agar menjadi warna-warni Oke Sekiranya Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh